Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman habis naik dari bawah sana saya notuh kayak ada negeri di atas awan ya jadi saya mau muncak ke gunung perapi lagi pake drone jadi kalau video sebelumnya saya pake Mavic yang ini saya pake ini teman teman Cimera 7 untuk ini pake LRS kameranya pake DJI S2 google-nya pake DJI google-v2 antanya pake ORT Helical 18 turn remote-nya pake Radiomaster Euro ELRS jadi kita akan coba muncak ke gunung perapi dari sini walaupun di kawahnya masih banyak masih banyak apa namanya asap karena habis erupsi tapi gak masalah kita akan coba lihat pemandangannya ada di sekitaran sini yuk sekarang kita terbang Bismillahirrahmanirrahim ya Allah berikanlah kami selamatan drone semuanya selamat sampai sini lagi oke teman teman untuk drone ini udah siap kita take off dari mana ya disini aja wes taruh disini Bismillahirrahmanirrahim semoga selamat semua drone GoPro eh GoPro apa kamera sama selamat Bismillahirrahmanirrahim wuhh gemetrek saya tadi itu narbangkan juga dari sini ke sana pake Mavic 2 Pro sinyal lelek ah Bismillahirrahmanirrahim pakai mode acro wuhh wabok terek saya disini teman teman ya oke sekarang kita menuju ke depan yuk yuk masuk mabur ke belakang Bismillahirrahmanirrahim wah baterai google saya lupa belum tak charge ini baterai google di 67% teman lah ya bener disini ternyata banyak interferensi teman teman baru berangkat sinyal udah 3 untuk google nya ya untuk vegetasi nya seperti ini jadi ini muncak ke berapa ini ya kelima saya untuk semeru ya yang pake drone racing ini si merah muncak ke 3 tapi ini dari gear pasang dan ini saya gak boleh rendah-rendah teman teman karena di depan saya itu kan tebing ya wuhh di bawah ini ada sung gak ada retorjin ya di depan tebing jadi saya harus lebih tinggi dari tebing gak apa-apa nanti kita nempel tanahnya deket tanahnya yang ada di sembar wajah ya di atas sana bismillahirrahmanirrahim ya Allah berikan keselamatan ya Allah ini posisi antena bisa saya ganti teman teman di Rx ya di antena Rx nya karena kemarin itu pas waktu balik mesti sinyalnya jelek jadi saya ganti ke depan sesuai sarannya dari Mas Arief karena kan Mas Nek modul TPS Tenggu itu ada gak sih dipasang ke Zuru bisa bisa banget waduh apa ganti itu khusus untuk long range tapi kan duit lagi akhirnya dikasih sarang dipindah saya mas ya mas tak pindah nah tip teman teman jadi kalau misalkan long range kayak gini itu pastikan teman teman lihat altitude atau ketinggian dan juga di sekeliling pastikan long range naik gunu itu harus naik apalagi kalau ketutupan bukit kayak gitu teman teman harus tahu posisi kapan bisa dekat dengan tanah kapan harus naik ini sehingga Google sudah dua tapi MBPS masih 50,8 siaman ya kalau dari sini ke sana itu kemarapui sekitar jaraknya 3,8 kilo lebih dekat daripada dari ke bukit kelangon kemarin semoga bisa sampai ke puncaknya dan aman ya baliknya kemarin kita muncak dari kelangon itu perjuangan teman teman angin gede kalau sekarang sudah tidak begitu terlihat dari asapnya dari merapi itu kan sudah tidak kenceng seperti kemarin teman teman sekarang kita coba ke sana tapi saya tidak boleh membelakangi di baliknya gunung sinyal Google sudah satu jadi saya pelan-pelan saja ini kita sudah sampai di puncak dan sinyal Google satu teman teman kita pelan-pelan kita sudah sampai di puncak batu-batu nirek kita intip sedikit sebelum asapnya datang agak mundur sedikit karena asapnya datang ini adalah puncak merapi tapi tidak bisa dekat karena sinyal Google nanti ketutup kita coba lihat dari sini sedikit sedikit saja teman teman oke sinyal LR juga turun teman teman di 80an kita sudah sampai di puncak merapi dan ternyata asap teman teman kita coba turun sedikit dan kaki saya gemeter turunnya di sini kita diving di gunung merapi oke jangan turun sekarang saya mau lihat ke atas soalnya ya kita coba naikkan drone-nya oke kita coba naikkan drone-nya santai saja 5 menit ya jadi ini tadi terbangnya tidak sampai 5 menit sudah sampai ke puncak merapi wih asapnya jadi teman teman kalau misalkan mau long range seperti ini itu pastikan tahu medannya juga dan tahu kemampuan baterai ya wih oke saya tidak berani teman teman oke kita lihat wuh masya Allah pemandangannya rek kota klaten dari atas oke sekarang kita coba lihat lagi tapi tapi agak ini ya agak jauh sedikit ini tidak ini teman untuk puncak merapi ini tidak bisa kelihatan saya mau geser ke sebelah kiri sedikit sinyal google saya sudah mau break up tadi kita di atas merapi wih 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 ternyata sampai kebul banyak teman teman mangka dari kemarin dari kemarin kemarin itu gunung merbabu di sebelah sana kiri dua itu ada sindoro sumbing ini adalah puncak merapinya seperti ini kalau dari atas maksudnya kalau dari atas setelah pasca erupsi seperti ini dibentuknya oke lah kita turun aja teman teman tidak bisa melihat kawahnya turunnya mana ya laliyah gore wih kita diving dari gunung merapi wih wih masya Allah kita tidak boleh terlalu rendah teman teman karena nanti sinyalnya ketutup oke nice lah untuk LRS sinyalnya tak berhenti di depan relatif lebih aman turun mas tapi masih di atas 90 ya untuk membaliknya ini oke tadi habis diving dan saya tidak boleh terlalu rendah teman teman seperti ini ini karena ada bukit seperti ini saya posisi di belakang bukit oke lah kalau saya muncak gunung cuaca pas kurang mendukung kalau ini cerah di sini cuma di bawah sana mendung di rumah tadi mendung oke home nya mana itu saya tidak boleh terlalu rendah karena sinyal google juga turun ini dua ini jalur laharnya teman teman kanan itu bawah oke klaten dan Yogyak dari atas luar biasa saya di sini teman teman ini saya di sini nanti kita mau ke gerai pasang nanti kita nge-gerai pasang juga ini saya di sini coba nge-orbit sekarang kalau pakai gerai gede ini susah posisi itu kayak gini teman teman kalau misalkan muncak gunung mesin dangak kayak gini nge-paskan antena biar posisinya pas di di drone asli susah nge-orbit itu teman teman tapi gak apa-apa sepungpung baterai masih banyak ini 3,7 black time baru 9 menit oke lah kita landing aja ya muncak gunungnya masnikut pendek-pendek 10 menit 12 menit 15 menit karena mau ngexplore di atas itu ada aja kendalanya oke ini yang agak susah itu adalah landingnya nah tips saya kalau misalkan teman teman mau landing kayak gini ya itu pake lah mode angle teman teman mana ya angle oke terus buka google oke buka google mode angle kalau misalkan teman teman susah ya cari tempat apa tempat landing kayak gini oke kita landingnya di wah ternyata ini tadi terlalu wah ternyata ini tadi belum tak kenceng wah ya wes lah gak masalah oke yang penting aman ya drone kita aman kamera aman sudah sampai ke gunung merapi via gear pasang wah lupa belum tak setting-setting terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh